. Sebuah helikopter militer Angkatan Laut Amerika Serikat jatuh ke laut di lepas pantai San Diego, pada selasa tanggal 31 Agustus 2021 waktu setempat. Helikopter itu jatuh tak lama setelah lepas landas dari kapal induk USS Abraham Lincoln. Komando Sistem Udara Angkatan Laut mengatakan operasi pencarian dan penyelamatan sekarang sedang berlangsung. Belum jelas berapa banyak orang yang ada di dalam helikopter MH-60S tersebut. Namun, helikopter militer itu biasanya beroperasi dengan empat awak. Armada Pasifik Amerika Serikat melalui Twitter pada Rabu, tanggal 1 September 2021, mengonfirmasi kecelekaan tersebut. Helikopter MH-60S telah jatuh ke laut saat melakukan operasi penerbangan rutin sekitar 60 mil laut di lepas pantai San Diego pada pukul 16.30 PST, tanggal 31 Agustus, kata Armada Pasifik Amerika Serikat. Operasi pencarian dan penyelamatan sedang berlangsung dengan beberapa aset udara dan permukaan Coast Guard dan Angkatan Laut. Informasi lebih lanjut akan diposting saat tersedia, lanjut Armada Pasifik Amerika Serikat via akun Twitternya, at US Pacific Elite. Otoritas lalu lintas laut menunjukkan beberapa kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat membantu dalam operasi pencarian dan penyelamatan di area kecelakaan. Terima kasih telah menonton!